Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah, Rab semesta alam Salawat dan salam semoga senantiasa Tercurah kepada Nabi Muhammad SAW Keluarga sahabat dan kita semua Yang istiqomah Mengikuti ajarannya hingga akhir zaman Sahabat yang dirahmati Allah Dalam kehidupan, kecerdasan dan akal Seringkali menjadi jalan bagi kita Untuk menyelesaikan berbagai masalah Hari ini kita akan menyimak Sebuah kisah inspiratif dari sosok Yang terkenal dengan kecerdasannya Yaitu Abu Nawas Yang berhasil menaklukan penjaga istana Dengan cara yang sangat unik dan penuh hikmah Kisah Abu Nawas selalu menarik Untuk dijadikan pelajaran Iya, bukan hanya dikenal jenaka Tetapi juga memiliki cara berpikir yang tidak biasa Dan dalam kisah ini Abu Nawas dihadapkan pada penjaga istana Yang sulit dilalui Namun dengan kecerdasannya Ia mampu menemukan solusi Tanpa harus menggunakan kekerasan Atau tibudaya yang merupakan orang lain Dan bagaimana caranya Mari kita simak kisahnya Hingga tuntas Cara unik Abu Nawas menalukan penjaga istana Pada suatu hari Raja Harun Al-Rasid Memanggil Abu Nawas ke istananya Raja dikenal gemar memberikan tantangan Kepada Abu Nawas Karena ia selalu terpukau Dengan kecerdasan dan kelucuan Abu Nawas Dalam menyelesaikan masalah Kali ini aku punya tugas untukmu Abu Nawas Ujar Sang Raja Aku ingin kau memasuki istanaku Melewati penjaga-penjagaku Yang terkenal tangguh dan tidak pernah lengah Tapi ingat Kau tidak boleh menggunakan kekerasan Ancaman atau suap Jika kau berhasil Aku akan memberikan hadiah yang besar Abu Nawas menganggu Sambil tersenyum Ia tahu bahwa ini adalah tantangan yang sulit Tetapi ia juga yakin bahwa Kecerdasannya akan membantunya menemukan cara Penjaga istana Raja Harun Nawas Terkenal dengan kedisiplinan dan ketajamannya Dalam bertugas Mereka selalu sigap Mengeriksa siapapun Yang hendak masuk ke istana Bahkan mereka tidak ragu menolak tamu Yang tidak membawa izin Abu Nawas pun mempersiapkan diri Ia mempelajari kebiasaan para penjaga Dan memperhatikan bagaimana cara mereka bekerja Ia menghabiskan beberapa hari Mengamati gerbang istana Mencari celah dalam sistem penjagaan Yang tampak sangat sempurna Pada pagi hari yang cerah Abu Nawas mendatangi gerbang istana Dengan pakaian yang sederhana Ia membawa sebuah kantong besar Yang tampak penuh Namun tidak jelas apa isinya Ia melangkah santai menuju penjaga utama Yang berdiri dengan pedang di tangan Apa keperluanmu disini Abu Nawas Tanya penjaga itu dengan suara tegas Aku membawa hadiah istiwa untuk raja Jawab Abu Nawas dengan wajah yang serius Penjaga itu mengerutkan dai Tunjukkan izinnya Tanpa surat perintah Kok tidak bisa masuk Abu Nawas berpura-pura bingung Oh surat perintah Aku tidak memilikinya Tapi aku yakin Raja akan sangat senang menerima hadiah ini Tidak ada izin Tidak ada masuk Kata penjaga dengan tegas Namun Abu Nawas tidak menyerah begitu saja Ia membuka kantongnya dan mengeluarkan isinya Sebuah kotak kecil yang tampak mewah Baiklah jika aku tidak bisa masuk Tolong kau sampaikan sendiri kotak ini kepada raja Tapi ingat Hanya raja yang boleh membukanya Penjaga itu curiga Tetapi rasa penasarannya mengalahkan keraguannya Ia mengambil kotak itu Dan memandang Abu Nawas dengan sangat tajam Baik aku akan menyampaikannya Tapi kau harus menunggu disini Silakan kata Abu Nawas sambil tersenyum Penjaga itu membawa kotak tersebut ke dalam istana Dan menyerahkannya langsung kepada sang raja Yang mulia Abu Nawas memberikan kotak ini untuk anda Ia mengatakan Bahwa hanya anda yang boleh membukanya Raja yang penasaran dengan isi kotak itu Segera membukanya Betapa terkejutnya ia Ketika melihat isi kotak tersebut Hanyalah secari kertas bertuliskan Wahai raja Izinkan aku masuk ke istana Penjagamu telah membawa aku ke hadapanmu Melalui kotak ini Raja pun tertawa terbah-bahak Abu Nawas benar-benar cerdik Bahkan tanpa izin Ia berhasil masuk ke istanaku Melalui akal dan kecerdasannya Raja memerintahkan penjaga Untuk membawa Abu Nawas ke hadapannya Ketika Abu Nawas tiba Raja memberikan hadiah yang telah diberikan Dan memujinya di depan seluruh pengawal istana Abu Nawas kau memang luar biasa Kau telah membuktikan Bahwa kecerdasan bisa menalukan kekuatan Aku tidak pernah bosan dengan kejutan-kejutan darimu Kata raja sambil tersenyum puas Abu Nawas hanya tersenyum Sambil mengucapkan syukur Sekali lagi ia berhasil menyelesaikan tantangan Yang tampaknya mustahil Dengan cara yang unik dan tidak terduga Setelah Abu Nawas menerima hadiah dari raja Ia kembali ke rumahnya dengan penuh kebanggaan Namun seperti biasa kabar tentang kelihayannya Menyebar ke seluruh pulau Orang-orang berbicara tentang bagaimana Abu Nawas Berhasil menalukan penjaga istana Tanpa mengangkat satu jaripun Tetapi ternyata tidak semua orang yang senang Dengan kecerdikan Abu Nawas Beberapa pejabat istana Terutama kepala penjaga istana Merasa malu dan dipermalukan Oleh tindakan Abu Nawas Kepala penjaga merasa harga dirinya jatuh Karena dianggap tidak mampu menjaga pintu istana dengan baik Abu Nawas harus diajar di pelajaran Kata kepala penjaga kepada beberapa pejabat lainnya Mereka pun bersekongkol untuk memberikan Abu Nawas tantangan baru Yang mereka yakini tidak akan bisa diselesaikan olehnya Beberapa hari kemudian Kepala penjaga datang ke istana dan menghadap raja Yang mulia aku punya usul untuk menguji kecerdikan Abu Nawas sekali lagi Kita berikan tantangan yang lebih sulit Agar dia tidak terlalu sombong dengan keberhasilannya Raja yang sedang melihat Abu Nawas diuji setuju dengan usul itu Baiklah apa tantangan yang kau usulkan Kali ini kita minta Abu Nawas melewati penjagaan istana Tetapi dengan membawa sesuatu yang besar dan mencolok Yang jelas-jelas tidak mungkin bisa ia sembunyikan Jika ia gagal ia harus menyerahkan hadiah yang telah keberikan sebelumnya Raja tersenyum dan memanggil Abu Nawas ke istana Untuk memberitahukan tantangan tersebut Abu Nawas ujar raja Aku punya tantangan baru untukmu Kau harus melewati gerbang istana dan membawa benda besar yang mencolok Penjagaku akan berusaha menangkapmu Jika mereka berhasil menghentikanmu Maka kau harus mengembalikan hadiah yang keberikan kemarin Abu Nawas berpikir sejenak Lalu tersenyum Baiklah yang mulia Saya terima tantangan ini Berikan saya waktu tiga hari Untuk mempersiapkan diri Selama tiga hari Abu Nawas memutar otak Untuk mencari cara yang unik dan tak terduga Ia tahu bahwa penjaga istana Kini lebih waspada Dan semua mata akan tertuju padanya Pada hari ketiga Abu Nawas muncul di gerbang istana Membawa sesuatu yang benar-benar besar dan mencolok Sebuah patung kayu berbentuk kuda Yang tingginya hampir setara dengan gerbang istana Patung itu dibuat dengan sangat indah Dan hilihasi dengan marna warna mencolok Yang menarik perhatian siapapun yang melihatnya Penjaga istana langsung curiga Abu Nawas apa ini Kau pikir kami akan membiarkanmu Membawa benda besar ini melewati gerbang Abu Nawas tersenyum tenang Tenang aku tidak melanggar aturan Ini adalah hadiah untuk raja Kau hanya perlu memeriksanya Dan memastikan bahwa tidak ada yang mencurigakan di dalamnya Para penjaga mulai memeriksa patung kuda itu dengan teliti Mereka memukul-mukulnya Mengatuk bagian-bagian kayunya Bahkan menusuk beberapa bagiannya dengan tombak Untuk memastikan bahwa patung itu tidak berisi apa-apa Setelah yakin bahwa patung itu hanyalah kayu solid Mereka mengizinkan Abu Nawas membawa patung itu masuk Namun apa yang tidak mereka ketahui adalah Bahwa Abu Nawas telah membuat ruang rahasia di dalam pantung tersebut Saat penjaga sibuk memeriksa Bagian luar patung Abu Nawas dengan gesit Masuk ke dalamnya Melalui pintu kecil yang tersembunyi di sisi belakang patung Ketika patung itu berhasil melewati gerbang istana Para penjaga merasa lega Patung ini hanya hadiah biasa Pikir mereka Setelah patung itu masuk ke dalam halaman istana Abu Nawas keluar dari dalamnya Dengan senyum yang lebar Raja yang menyaksikan semua ini dari balkon tertawa terbak-baha Abu Nawas kau benar-benar tidak ada tandingannya Bahkan dengan tantangan yang lebih sulit Kau tetap berhasil melewati penjagaku Kau tidak hanya cerdik Tetapi juga memiliki keberanian yang luar biasa Kepala penjaga hanya bisa menunduk malu Sementara para penjaga lainnya bingung bagaimana Mereka bisa tertipu lagi Raja memberikan hadiah yang lebih besar kepada Abu Nawas Sebagai tanda penghargaan atas kecerdikannya Kali ini aku tidak akan memberi tantangan lagi Kau telah membuktikan bahwa akal dan strategi lebih kuat Daripada kekuatan fisik Abu Nawas menerima hadiah itu dengan rendah hati Ia kemudian kembali ke rumahnya dengan senyum kemenangan Sementara cerita tentang kuda kayu raksasa menjadi legenda baru Yang terus diceritakan dari generasi ke generasi Kisah ini menjadi bukti bahwa kecerdikan dan kreativitas Abu Nawas Selalu mampu mengatasi tantangan apapun Bahkan yang tampaknya mustahil sekalipun Ketika Abu Nawas berhasil melewati penjaga isana Untuk kedua kalinya dengan cara yang tak terduga Raja Harun al-Rashid sangat kagum Namun dibalik kekaguman Raja Tersimpan rencana dari kepala penjaga Untuk mengembalikan harga dirinya Yang dirasa telah tercorang oleh sos Abu Nawas Yang mulia Ujar kepala penjaga satu malam Abu Nawas memang cerdik Tetapi jika kita biarkan Ia akan membuat aturan istana terlihat lemah Izinkan hamba untuk memberinya ujian terakhir Agar kita benar-benar tahu batas kemampuannya Raja mengangguk Baiklah tetapi pastikan ujiannya adil Aku tidak ingin mengurangi kehormatan Abu Nawas Esokan harinya Abu Nawas dipanggil ke istana Di hadapannya Raja mengutarakan tantangan baru Yang terdengar tampak hampir mustahil Abu Nawas ujar Raja Kali ini aku ingin membawa penjaga istana ke hadapanku Tanpa mereka saja telah meninggalkan pos mereka Ini tantangan yang terakhir Jika kau gagal Aku tidak akan memberimu kesempatan lagi Abu Nawas tersenyum tipis Yang mulia Saya akan mencoba Berikan saya waktu seminggu Selama seminggu Abu Nawas tidak menampakkan diri Di sekitar istana Ia menghabiskan waktu Mengamati kebiasaan para penjaga Dan mencari tahu kelemahan Yang mungkin bisa ia manfaatkan Ia tahu bahwa Ini bukan sekedar tantangan kecerdikan Tetapi juga ujian keberanian Dan kesabaran Pada hari yang telah ditentukan Abu Nawas mendatang istana Dengan membawa sebuah kereta besar Yang ditarik oleh dua ekor kuda Kereta itu dihias dengan mewah Penuh kain sutra Dan penak-perni yang berkilauan Untuk apa kau disini Abu Nawas Tanya kepala penjaga Yang sudah menantinya Dengan penuh curiga Saya membawa hadiah istimewa Untuk yang mulia raja Jawab Abu Nawas Dengan senyum santai Tapi hadiah ini begitu berharga Sehingga saya membutuhkan Penjagaan terbaik Untuk mengantarkannya Langsung ke hadapan raja Kepala penjaga Mendengus Apa maksudmu? Hadiah ini adalah Sesuatu yang sangat rapuh Dan hanya bisa dibawa oleh Tangan-tangan terampil Seperti milik kalian Para penjaga terbaik istana Jika kalian tidak membantu Saya khawatir Hadiah ini akan rusak Sebelum sampai ke hadapan raja Kata Abu Nawas Sambil menunjuk ekspresi serius Penjaga yang mendengar Itu merasa tersandung Mereka saling berpandang Lalu kepala penjaga berkata Baiklah Kami akan membantumu Tapi ini hanya Karena hadiah itu Untuk raja Para penjaga Membantu Abu Nawas Membawa kereta Kedalam istana Mereka dengan hati-hati Memegangi Sisi kereta Memastikan tidak ada Bagian yang jatuh Ataupun rusak Ketika mereka tiba Di depan Aula kerajaan Abu Nawas Meminta mereka Untuk menunggu sejenak Yang mulia raja Ajwar Abu Nawas Dengan lantang Saat menghadap Saya telah membawa Hadiah istimewa ini Dan saya tidak Melakukannya sendirian Para penjaga istana Yang begitu setia Kepada anda Telah memberitahu Saya membawa Hadiah ini Kehadapan anda Raja terkejut Melihat para penjaga Yang berdiri di aula Meninggalkan Pas mereka Tanpa sadar Ia tertawa Terbak-bak Abu Nawas Kau benar-benar Tak tertandingi Bahkan penjagaku Yang paling setia Sekalipun Tidak sadar Bahwa mereka Telah meninggalkan Tugas mereka Kepala penjaga Hanya bisa terdiam Dengan wajah Merah padam Ia tidak menyangka Bahwa dirinya Dan para bawahannya Telah tertipu oleh Kecerdikan Seorang Abu Nawas Abu Nawas Melanjutkan Yang mulia Dia ini adalah Pelajaran Bahwa kepercayaan Dan penghormatan Lebih kuat Daripada sekedar Perintah Ataupun aturan Penjaga istana ini Tidak meninggalkan Pas mereka Karena lalai Tetapi Karena mereka Percaya bahwa tugas ini Untuk kehormatan anda Wahai Raja Raja Menganggu Terkesan dengan Kebijaksanaan Abu Nawas Kau tidak hanya Cerdas Abu Nawas Tetapi juga Memiliki pemahaman Mendalam Tentang manusia Aku Akan Mengingat Pelajaran ini Sebagai penghargaan Raja Memberikan hadiah Yang jauh lebih besar Kepada Abu Nawas Dan ia juga Mengeluarkan perintah Untuk mengakhiri Semua tantangan Kepada Abu Nawas Mengakui bahwa Ia telah Membuktikan Kecerdasannya Berkali-kali Kepala penjaga Meskipun Merasa malu Akhirnya Mengakui Kecerdasan Abu Nawas Abu Nawas Aku tidak lagi Bisa menganggapmu Sebagai lawan Kau telah Membuatku Belajar Bahwa Akal Jauh lebih kuat Daripada Kekuatan Abu Nawas Teresenyum Dan berkata Semua ini Bukan karena Saya hebat Tetapi Karena Allah Memberi akal Kepada manusia Untuk digunakan Untuk digunakan Dengan bijaksana Kisah ini Menjadi akhir Dari semua tantangan Yang pernah diberikan Kepada Abu Nawas Oleh Raja Harun Awas Nama Abu Nawas Semakin harum Di seluruh negeri Sebagai simbol Kecerdikan Keberanian Dan kebijaksanaan Orang-orang Terus menceritakan Kisah ini Dari generasi Ke generasi Mengingatkan Bahwa akal yang tajam Dan hati yang tulus Mampu menghadapi Tantangan sebesar Apapun Dan Abu Nawas Ia kembali Menjalani hidupnya Dengan damai Tetapi Tetap siap Untuk menghadapi Kejutan-kejutan Baru yang mungkin Datang padanya Tamat Cara unik Abu Nawas Menalukan penjaga istana Pada suatu hari Raja Harun Al-Rasid Memanggil Abu Nawas Ke istananya Raja dikenal Gemar Memberikan tantangan Kepada Abu Nawas Karena ia selalu terpukau Dengan kecerdasan Dan kelucuan Abu Nawas Dalam menyelesaikan Masalah Kali ini Aku punya tugas Untukmu Abu Nawas Ujar Sang Raja Aku ingin kau Memasuki istanaku Melewati penjaga-penjagaku Yang terkenal tangguh Dan tidak pernah Lengah Tapi ingat Kau tidak boleh Menggunakan kekerasan Ancaman Atau suap Jika kau berhasil Aku akan Memberikan hadiah Yang besar Abu Nawas Menganggu Sambil tersenyum Ia tahu bahwa Ini adalah tantangan Yang sulit Tetapi Ia juga yakin Bahwa kecerdasannya Akan membantunya Menemukan cara Penjaga Istana Raja Harun Nawas Terkenal dengan Kedisiplinan Dan ketajamannya Dalam bertugas Mereka selalu sigap Meweriksa siapapun Yang hendak Masuk ke istana Bahkan mereka Tidak ragu Menolak tamu Yang tidak Membawa izin Abu Nawas pun Mempersiapkan diri Ia mempelajari Kebiasaan para penjaga Dan memperhatikan Bagaimana cara Mereka bekerja Ia menghabiskan Beberapa hari Mengamati Gerbang istana Dari kejauhan Mencari celah Dalam sistem Penjagaan Yang tampak Sangat sempurna Pada pagi hari Yang cerah Abu Nawas Mendatangi Gerbang istana Dengan pakaian yang sederhana Ia membawa Sebuah kantong besar Yang tampak penuh Namun Tidak jelas Apa isinya Ia melangkah Santai menuju Penjaga utama Yang berdiri Dengan pedang Di tangan Apa keperluanmu Disini Abu Nawas Tanya penjaga itu Dengan suara tegas Aku membawa Hadiah istiwa Untuk raja Jawab Abu Nawas Dengan wajah yang serius Penjaga itu Mengerutkan dahi Tunjukkan izinnya Tanpa surat perintah Kau tidak bisa masuk Abu Nawas Berpura-pura Bingung Oh surat perintah Aku tidak memilikinya Tapi aku yakin Raja akan Sangat senang Menerima hadiah ini Tidak ada izin Tidak ada masuk Kata penjaga Dengan tegas Namun Abu Nawas Tidak menyerah Begitu saja Ia membuka kantongnya Dan mengeluarkan isinya Sebuah kotak kecil Yang tampak mewah Baiklah Jika aku tidak bisa masuk Tolong kau Sampaikan sendiri Kotak ini kepada raja Tapi ingat Hanya raja Yang boleh Membukanya Penjaga itu curiga Tetapi Rasa penasarannya Mengalahkan keraguannya Ia mengambil kotak itu Dan memandang Abu Nawas Dengan sangat tajam Baik Aku akan menyampaikannya Tapi kau harus Menunggu disini Silakan Kata Abu Nawas Sambil tersenyum Penjaga itu Membawa kotak tersebut Kedalam istana Dan menyerahkannya Langsung kepada Sang Raja Yang mulia Abu Nawas Memberikan kotak ini Untuk anda Ia mengatakan Bahwa hanya anda Yang boleh membukanya Raja yang penasaran Dengan isi kotak itu Segera membukanya Betapa terkejutnya Ia ketika melihat Isi kotak tersebut Hanyalah secari kertas Bertuliskan Wahai Raja Izinkan aku Masuk ke istana Penjagamu telah Membawa aku Ke hadapanmu Melalui kotak ini Raja pun tertawa Terbah-bahak Abu Nawas Benar-benar cerdik Bahkan tanpa izin Ia berhasil Masuk ke istanaku Melalui akal Dan kecerdasannya Raja memerintahkan Penjaga Untuk membawa Abu Nawas Ke hadapannya Ketika Abu Nawas Tiba Raja memberikan Hadiah Yang telah diberikan Dan memujinya Di depan seluruh Pengawal istana Abu Nawas Kau memang Luar biasa Kau telah membuktikan Bahwa kecerdasan Bisa menalukan Kekuatan Aku tidak pernah Busan dengan Kejutan-kejutan Darimu Kata Raja Sambil tersenyum puas Abu Nawas Hanya tersenyum Sambil mengucapkan Syukur Sekali lagi Ia berhasil Menyelesaikan tantangan Yang tampaknya Mustahil Dengan cara Yang unik Dan tidak Terduga Setelah Abu Nawas Menerima Hadiah dari Raja Ia kembali Ke rumahnya Dengan penuh Kebanggaan Namun Seperti biasa Kabar tentang Kelihayannya Menyebar Keseluruh Pelosok negeri Orang-orang Berbicara Tentang bagaimana Abu Nawas Berhasil Menalukan Penjaga Istana Tanpa Mengangkat Satu Jaripun Tetapi Ternyata Tidak semua orang Yang senang Dengan Kecerdikan Abu Nawas Beberapa Pejabat Istana Terutama Kepala Penjaga Istana Merasa Malu Dan Dipermalukan Oleh Tindakan Abu Nawas Kepala Penjaga Merasa Harga Dirinya Jatuh Karena Dianggap Tidak Mampu Menjaga Pintu Istana Dengan Baik Abu Nawas Harus Diajar Di pelajaran Kata Kepala Penjaga Kepada Beberapa Pejabat Lainnya Mereka Pun Bersekongkol Untuk Memberikan Abu Nawas Tantangan Baru Yang Mereka Yakini Tidak Akan Bisa Diselesaikan Olehnya Beberapa Hari Kemudian Kepala Penjaga Datang Ke Istana Dan Menghadap Raja Yang Mulia Aku Punya Usul Untuk Menguji Kecerdikan Abu Nawas Sekali Lagi Kita Berikan Tantangan Yang Lebih Sulit Agar Dia Tidak Terlalu Sombong Dengan Keberhasilannya Raja Yang Sedang Melihat Abu Nawas Diuji Setuju Dengan Usul Itu Baiklah Apa Tantangan Yang Kau Usulkan Kali Ini Kita Minta Abu Nawas Melewati Penjagaan Istana Tetapi Dengan Membawa Sesuatu Yang Besar Dan Mencolok Yang Jelas Jelas Tidak Mungkin Bisa Ia Sembunyikan Jika Ia Gagal Ia Harus Menyerahkan Hadiah Yang Telah Berikan Sebelumnya Raja Tersenyum Dan Memanggil Abu Nawas Ke Istana Untuk Memberitahukan Tantangan Tersebut Abu Nawas Ujar Raja Aku Punya Tantangan Baru Untukmu Kau Harus Melewati Gerbang Istana Dan Membawa Benda Besar Yang Mencolok Penjagaku Akan Berusaha Menangkapmu Jika Mereka Berhasil Menghentikanmu Maka Kau Harus Mengembalikan Hadiah Yang Kuberikan Kemarin Abu Nawas Berfikir Sejenak Lalu Tersenyum Baiklah Yang Meliah Saya Terima Tantangan Ini Berikan Saya Waktu Tiga Hari Untuk Mempersiapkan Diri Selama Tiga Hari Abu Nawas Memutar Otak Untuk Mencari Cara Yang Unik Dan Tak Terduga Ia Tahu Bahwa Menjaga Istana Kini Lebih Waspada Dan Semua Mata Akan Tertuju Padanya Pada Hari Ketiga Abu Nawas Muncul Di Gerbang Istana Membawa Sesuatu Yang Benar Benar Besar Dan Mencolok Sebuah Patung Kayu Berbentuk Kuda Yang Tingginya Hampir Setara Dengan Gerbang Istana Patung Itu Dibuat Dengan Sangat Indah Dan Hidihasi Dengan Marnawana Mencolok Yang Menarik Perhatian Siapapun Yang Melihatnya Penjaga Istana Langsung Curiga Abu Nawas Apa Ini Kau Pikir Kami Akan Membiarkan Membawa Benda Besar Ini Melewati Gerbang Abu Nawas Tersenyum Tenang Tenang Aku Tidak Melanggar Aturan Ini Adalah Hadiah Untuk Raja Kau Hanya Perlu Memeriksanya Dan Memastikan Bahwa Tidak Ada Yang Mencurigakan Di Dalamnya Para Penjaga Mulai Memeriksa Patung Kuda Itu Dengan Teliti Mereka Memukul Mukulnya Mengetuk Bagian Bagian Kayunya Bahkan Menusuk Beberapa Bagiannya Dengan Tombak Untuk Memastikan Bahwa Patung Itu Tidak Berisi Papa Setelah Yakin Bahwa Patung Itu Hanyalah Kayu Yos Solid Mereka Mengizinkan Abu Nawas Membawa Patung Itu Masuk Namun Apa Yang Tidak Mereka Ketahui Adalah Bahwa Abu Nawas Telah Membuat Ruang Rahasia Di Dalam Bandung Tersebut Saat Penjaga Sibuk Memeriksa Bagian Luar Patung Abu Nawas Dengan Gesit Masuk Kedalamnya Melalui Pintu Kecil Yang Tersembunyi Di Sisi Belakang Patung Ketika Patung Itu Berhasil Melewati Gerbang Istana Para Penjaga Merasa Lega Patung Ini Hanya Hadiah Biasa Pikir Mereka Setelah Patung Itu Masuk Kedalam Halaman Istana Abu Nawas Keluar Dari Dalamnya Dengan Senyum Yang Lebar Raja Yang Menyaksikan Semua Ini Dari Balkon Tertawa Terbak Bahak Abu Nawas Kau Benar Tidak Kau Tidak Hanya Cerdik Tetapi Juga Memiliki Keberanian Luar Biasa Kepala Penjaga Hanya Bisa Menunduk Malu Sementara Para Penjaga Lainnya Bingung Bagaimana Mereka Bisa Tertipu Lagi Raja Memberikan Hadiah Yang Lebih Besar Kepada Benawas Sebagai Tanda Penghargaan Atas Kecerdikannya Kali Ini Aku Tidak Akan Memberi Tantangan Lagi Kau Telah Membutikan Mahdiya Itu Dengan Lenda Hati Kemudian Kembali Ke rumahnya Dengan Senyum Kemenangan Sementara Cerita Tentang Kuda Kayu Raksasa Menjadi Legenda Baru Yang Terus Diceritakan Dari Generasi Ke Generasi Kisah Ini Menjadi Bukti Bahwa Kecerdikan Dan Kreativitas Abun Nawas Selalu Mampu Mengatasi Tantangan Apapun Bahkan Yang Tampaknya Mustahil Sekalipun Ketika Benawas Berhasil Melewati Penjaga Istana Untuk Kedua Kalinya Dengan Cara Yang Tak Terduga Raja Harun Al-Rashid Sangat Kagum Namun Dibalik Kekaguman Raja Tersimpan Rencana Dari Kepala Penjaga Untuk Mengembalikan Harga Dirinya Yang Dirasa Telah Tercoreng Oleh Sos Abun Nawas Yang Mulia Ujar Kepala Penjaga Satu Malam Abun Nawas Memang Cerdik Tetapi Jika kita Biarkan Ia Akan Membuat Aturan Istana Terlihat Lemah Izinkan Hamba Untuk Memberinya Ujian Terakhir Agar Kita Benar-benar Tahu Batas Kemampuannya Raja Mengangguk Baiklah Tetapi Pastikan Ujiannya Adil Aku Tidak Ingin Mengurangi Kehormatan Abun Nawas Esokan Harinya Abun Nawas Dipanggil Ke Istana Di Hadapannya Raja Mengutarakan Tantangan Baru Yang Terdengar Tampak Hampir Mustahil Abun Nawas Ujar Raja Kali Ini Aku Ingin Membawa Penjaga Istana Kehadapanku Tanpa Mereka Saya Telah Meninggalkan Pos Mereka Ini Tantangan Yang Terakhir Jika Kau Gagal Aku Tidak Akan Memberimu Kesembatan Lagi Abun Nawas Tersenyum Tipis Yang Mulia Saya Akan Mencoba Berikan Saya Waktu Seminggu Selama Seminggu Abun Nawas Dan Mencari Tau Kelemahan Yang Mungkin Bisa Ia Manfaatkan Ia Tau Bahwa Ini Bukan Sekedar Tantangan Kecerdikan Tetapi Juga Ujian Keberanian Dan Kesabaran Pada Hari Yang Telah Ditentukan Abun Nawas Mendatang Istana Dengan Membawa Sebuah Kereta Besar Yang Ditarik Oleh Dua Ekor Kuda Kereta Itu Dihas Dengan Mewah Penuh Kain Sutra Dan Penak Dengan Penuh Curiga Saya Membawa Hadiah Istimewa Untuk Yang Mulia Raja Jawab Abun Nawas Dengan Senyum Santai Tapi Hadiah Ini Begitu Berharga Sehingga Saya Membutuhkan Penjagaan Terbaik Untuk Mengantarkannya Langsung Kehadapan Raja Kepala Penjaga Mendengus Apa Maksudnya Hadiah Ini Adalah Sesuatu Yang Sangat Rapuh Dan Hanya Bisa Dibawa Oleh Tangan Tangan Terampil Kalian Tidak Membantu Saya Khawatir Hadiah Ini Akan Rusak Sebelum Sampai Kehadapan Raja Kata Abun Nawas Sambil Menunjuk Ekspresi Serius Penjaga Yang Mendengar Itu Merasa Tersandung Mereka Saling Berpandangan Lalu Kepala Penjaga Berkata Baiklah Kami Akan Membantumu Tapi Ini Hanya Karena Hadiah Itu Untuk Raja Para Penjaga Membantu Abun Nawas Membawa Kereta Kedalam Istana Mereka Dengan Hati-hati Memegangi Sisi Kereta Memastikan Tidak Ada Bagian Yang Jatuh Ataupun Rusak Ketika Mereka Tiba Di Depan Aula Kerajaan Abun Nawas Meminta Mereka Untuk Menunggu Sejenak Yang Mulia Raja Ajwar Abun Nawas Dengan Lantang Saat Menghadap Saya Telah Membawa Hadiah Istimewa Ini Dan Saya Tidak Melakukannya Sendirian Para Penjaga Istana Yang Begitu Setia Kepada Anda Telah Memberitahu Saya Membawa Hadiah Ini Kehadapan Anda Raja Terkejut Melihat Para Penjaga Yang Mendiri Di Aula Meninggalkan Pas Mereka Tanpa Sadar Ia Tertawa Terbak Abun Nawas Kau Benar Tak Tertandingi Bahkan Penjagaku Yang Paling Setia Sekalipun Tidak Sadar Bahwa Mereka Telah Meninggalkan Tugas Mereka Kepala Penjaga Hanya Bisa Terdiam Dengan Wajah Merah Padam Ia Tidak Menyangka Bahwa Dirinya Dan Para Bawahannya Telah Tertipu Oleh Kecerdikan Seorang Abun Nawas Abun Nawas Melanjutkan Yang Mulia Dia Ini Adalah Pelajaran Bahwa Kepercayaan Dan Penghormatan Lebih Kuat Daripada Sekedar Perintah Ataupun Aturan Penjaga Istana Ini Tidak Meninggalkan Pas Mereka Karena Lalai Tetapi Karena Mereka Percaya Bahwa Tugas Ini Untuk Kehormatan Anda Wahai Raja Raja Menganggu Terkesan Dengan Kebijaksanaan Abun Nawas Tidak Hanya Cerdas Abun Nawas Tetapi Juga Memiliki Pemahaman Mendalam Tentang Manusia Aku Akan Mengingat Pelajaran Ini Sebagai Penghargaan Raja Memberikan Hadiah Yang Jauh Lebih Besar Kepada Abun Nawas Dan Ia Juga Mengeluarkan Perintah Untuk Mengakhiri Semua Tantangan Kepada Abun Nawas Mengakui Bahwa Ia Telah Membuktikan Kecerdasannya Berkali-kali Kepala Penjaga Meskipun Merasa Malu Akhirnya Mengakui Kecerdasan Abun Nawas Aku Tidak Lagi Bisa Menganggap Sebagai Lawan Kau Telah Membuatku Belajar Bahwa Akal Jauh Lebih Kuat Daripada Kekuatan Abun Nawas Tersenyum Dan Berkata Semua Ini Bukan Karena Saya Hebat Tetapi Karena Allah Memberi Akal Kepada Manusia Untuk Digunakan Untuk Digunakan Dengan Bijaksana Kisah Ini Menjadi Akhir Dari Semua Tantangan Yang Pernah Diberikan Kepada Abun Nawas Oleh Raja Harun Awas Nama Abun Nawas Semakin Harun Di Seluruh Negeri Sebagai Simbol Kecerdikan Keberanian Dan Kebijaksanaan Orang Orang Terus Menceritakan Kisah Ini Dari Generasi Ke Generasi Mengingatkan Bahwa Akal Yang Tajam Dan Hati Yang Tulus Mampu Menghadapi Tantangan Sebesar Apapun Dan Abun Nawas Ia Kembali Menjalani Hidupnya Dengan Damai Tetapi Tetap Siap Untuk Menghadapi Kejutan Kejutan Baru Yang Mungkin Datang Padanya Tamat Cara Unik Abun Nawas Menalukan Penjaga Istana Pada Suatu Hari Raja Harun Al-Rasid Memanggil Abun Nawas Ke Istananya Raja Dikenal Gemar Memberikan Tantangan Kepada Abun Nawas Karena Ia Selalu Terpukau Dengan Kecerdasan Dan Kelucuan Abun Nawas Dalam Menyelesaikan Masalah Kali Ini Aku Punya Tugas Untukmu Abun Nawas Ujar Sang Raja Aku Ingin Kau Memasuki Istanaku Melewati Penjaga Penjagaku Yang Terkenal Tangguh Dan Tidak Pernah Lengah Tapi Ingat Kau Tidak Boleh Menggunakan Kekerasan Ancaman Atau Suap Jika Kau Berhasil Aku Akan Memberikan Hadiah Yang Besar Abun Nawas Menganggu Sambil Tersenyum Ia Tahu Bahwa Ini Tantangan Yang Sulit Tetapi Ia Juga Yakin Bahwa Kecerdasannya Akan Memantunya Menemukan Cara Penjaga Istana Raja Harun Nawas Diterkenal Dengan Kedisiplinan Dan Ketajamannya Dalam Bertugas Mereka Selalu Sigap Memeriksa Siapapun Yang Hendak Masuk Ke Istana Bahkan Mereka Tidak Ragu Menolak Tamu Yang Tidak Membawa izin Abun Nawas Pun Mempersiapkan Diri Ia Mempelajari Kebiasaan Para Penjaga Dan Memperhatikan Bagaimana Cara Mereka Bekerja Ia Menghabiskan Beberapa Hari Mengamati Gerbang Istana Dari Kejauhan Mencari Celah Dalam Sistem Penjagaan Yang Tampak Sangat Sempurna Pada Pagi Hari Yang Cerah Abun Nawas Mendatangi Gerbang Istana Dengan Pakaian Yang Sederhana Ia Membuat Sebuah Kantong Besar Yang Tampak Penuh Namun Tidak Jelas Apa Isinya Ia Melangkah Santai Menuju Penjaga Dengan Suara Tegas Aku Membawa Hadiah Istiwa Untuk Raja Jawab Abun Nawas Dengan Wajah Yang Serius Penjaga Itu Mengerutkan Dahi Tunjukkan Isinya Tanpa Surat Perintah Tidak Bisa Masuk Abun Nawas Berpura Bingung Oh Surat Perintah Aku Tidak Memilikinya Tapi Aku Yakin Raja Akan Sangat Senang Menerima Hadiah Ini Tidak Ada Izin Tidak Ada Masuk Kata Penjaga Dengan Tegas Namun Abun Nawas Tidak Menyerah Begitu Saja Ia Membuka Kantongnya Dan Mengeluarkan Isinya Sebuah Kotak Kecil Yang Tampak Mewah Baiklah Jika Aku Tidak Bisa Masuk Tolong Kau Sampaikan Sendiri Kotak Ini Kepada Raja Tapi Ingat Hanya Raja Yang Boleh Membukanya Penjaga Itu Curiga Tetapi Rasa Penasarannya Mengalahkan Keraguannya Ia Mengambil Kotak Itu Dan Memandang Abun Nawas Dengan Sangat Tajam Baik Aku Akan Menyampaikannya Tapi Kau Harus Menunggu Disini Silahkan Kata Abun Nawas Sambil Tersenyum Penjaga Itu Membawa Kotak Tersebut Kedalam Istana Dan Menyerahkannya Langsung Kepada Sang Raja Yang Mulia Abun Nawas Memberikan Kotak Ini Untuk Anda Ia Mengatakan Bahwa Hanya Anda Yang Boleh Membukanya Raja Yang Penasaran Dengan Isi Kotak Itu Segera Membukanya Betapa Terkejutnya Ia Ketika Melihat Isi Kotak Tersebut Hanyalah Secari Kertas Bertuliskan Wahai Raja Izinkan Aku Masuk Ke Istana Penjagamu Telah Membawa Aku Ke Hadapan Melalui Kotak Ini Raja Pun Tertawa Terbah Bahak Yang Benawas Benar-benar Cerdik Menjaga Untuk Membawa Abunawas Kehadapannya Ketika Abunawas Tiba Raja Memberikan Hadiah Yang Telah Diberikan Dan Memujinya Di Depan Seluruh Pengawal Istana Abunawas Kau Memang Luar Biasa Kau Telah Membuktikan Bahwa Kecerdasan Bisa Menalukan Kekuatan Aku Tidak Pernah Busan Dengan Kejutan Kejutan Darimu Kata Raja Sambil Tersenyum Puas Abunawas Dan Tidak Terduga Setelah Abunawas Menerima Hadiah Dari Raja Ia Kembali Ke rumahnya Dengan Penuh Kebanggaan Namun Seperti Biasa Kabar Tentang Kelihayanya Menyebar Keseluruh Pelosok Negeri Orang Berbicara Tentang Bagaimana Abunawas Berhasil Menalukan Penjaga Istana Tanpa Mengangkat Satu Jaripun Tetapi Ternyata Tidak Semua Orang Yang Senang Dengan Kecerdikan Abunawas Beberapa Pejabat Istana Terutama Kepala Penjaga Istana Merasa Malu Dan Dipermalukan Oleh Tindakan Abunawas Kepala Penjaga Merasa Harga Dirinya Jatuh Karena Dianggap Tidak Mampu Menjaga Pintu Istana Dengan Baik Abunawas Harus Diajar Di Pelajaran Kata Kepala Penjaga Kepada Beberapa Pejabat Lainnya Mereka Pun Bersekongkol Untuk Memberikan Abunawas Tantangan Baru Yang Mereka Yakini Tidak Akan Bisa Diselesaikan Olehnya Beberapa Hari Kemudian Kepala Penjaga Datang Ke Istana Dan Menghadap Raja Yang Mulia Aku Punya Usul Untuk Menguji Kecerdikan Abunawas Sekali Lagi Kita Berikan Tantangan Yang Lebih Sulit Agar Dia Tidak Terlalu Sombong Dengan Keberhasilannya Raja Yang Sedang Melihat Abunawas Diuji Setuju Dengan Usul Itu Baiklah Apa Tantangan Yang Kau Usulkan Kali Ini Kita Minta Abunawas Melewati Penjagaan Istana Tetapi Dengan Memerawas Sesuatu Yang Besar Dan Mencolok Yang Jelas Jelas Tidak Mungkin Bisa Ia Sembunyikan Jika Ia Gagal Ia Harus Menyerahkan Hadiah Yang Telah Berikan Sebelumnya Raja Tersenyum Dan Memanggil Abunawas Abunawas Ujar Raja Aku Punya Tantangan Baru Untukmu Kau Harus Melewati Gerbang Istana Dan Membawa Benda Besar Yang Mencolok Penjagaku Akan Berusaha Menangkapmu Jika Mereka Berhasil Menghentikanmu Maka Kau Harus Mengembalikan Hadiah Yang Kuberikan Kemarin Abunawas Berpikir Sejenak Lalu Tersenyum Baiklah Yang Belia Saya Terima Tantangan Ini Berikan Saya Waktu Tiga Hari Untuk Mempersiapkan Diri Selama Tiga Hari Abunawas Memutar Otak Untuk Mencari Cara Yang Unik Dan Tak Terduga Ia Tahu Bahwa Menjaga Istana Kini Lebih Waspada Dan Semua Mata Akan Tertuju Padanya Pada Hari Ketiga Abunawas Muncul Di Gerbang Istana Membawa Sesuatu Yang Benar Benar Besar Dan Mencolok Sebuah Patung Kayu Berbentuk Kuda Yang Tingginya Hampir Setara Dengan Gerbang Istana Patung Itu Dibuat Dengan Sangat Indah Dan Hidihasi Dengan Marna Warna Mencolok Yang Menarik Perhatian Siapapun Yang Melihatnya Penjaga Istana Langsung Curiga Abunawas Apa Ini Kau Pikir Kami Akan Membiarkan Membawa Benda Besar Ini Melewati Gerbang Abunawas Tersenyum Tenang Tenang Aku Tidak Melanggar Aturan Ini Adalah Hadiah Untuk Raja Kau Hanya Perlu Memeriksanya Dan Memastikan Bahwa Tidak Ada Yang Mencurigakan Di Dalamnya Para Penjaga Mulai Memeriksa Patung Kuda Itu Dengan Teliti Mereka Memukul Mukul Mengetuk Bagian Kayunya Bahkan Menusuk Beberapa Bagiannya Dengan Tombak Untuk Memastikan Bahwa Patung Itu Tidak Berisi Apa Setelah Yakin Bahwa Patung Itu Namun Apa Yang Tidak Mereka Ketahui Adalah Bahwa Abunawas Telah Membuat Ruang Rahasia Di Dalam Patung Tersebut Saat Penjaga Sibuk Memeriksa Bagian Luar Patung Abunawas Dengan Gesit Masuk Kedalamnya Melalui Pintu Kecil Yang Tersembunyi Di Sisi Belakang Patung Ketika Patung Itu Berhasil Melewati Gerbang Istana Para Penjaga Merasa Lega Patung Ini Hanya Hadiah Biasa Pikir Mereka Setelah Patung Itu Masuk Kedalam Halaman Istana Abunawas Keluar Dari Dalamnya Dengan Senyum Yang Lebar Raja Yang Menyaksikan Semua Ini Dari Balkon Tertawa Terbak Bahak Abunawas Kau Benar Benar Tidak Ada Tandingannya Bahkan Dengan Tantangan Yang Lebih Sulit Kau Tetap Berhasil Melewati Penjagaku Kau Tidak Hanya Cerdik Tetapi Juga Memiliki Keberanian Yang Luar Biasa Kepala Penjaga Hanya Bisa Menunduk Malu Sementara Para Penjaga Lainnya Bingung Bagaimana Mereka Bisa Tertipu Lagi Raja Memberikan Hadiah Yang Lebih Besar Kepada Abunawas Sebagai Tanda Penghargaan Atas Kecerdikannya Kali Ini Aku Tidak Akan Memberi Tantangan Lagi Kau Telah Membutikan Bahwa Akal Dan Strategi Lebih Kuat Daripada Kekuatan Fisik Abunawas Menerima Hadiah Itu Dengan Lenda Hati Kemudian Kembali Ke rumahnya Dengan Senyum Kemenangan Sementara Cerita Tentang Kuda Kayu Raksasa Menjadi Legenda Baru Yang Terus Dicertakan Dari Generasi Ke Generasi Kisah Ini Menjadi Bukti Bahwa Kecerdikan Dan Kreativitas Abunawas Selalu Mampu Mengatasi Tantangan Apapun Bahkan Yang Tampaknya Mustahil Sekalipun Ketika Abunawas Berhasil Melewati Penjaga Isana Untuk Kedua Kalinya Dengan Cara Yang Tak Terduga Raja Harun Al-Rashid Sangat Kagum Namun Dibalik Kekaguman Raja Tersimpan Rencana Dari Kepala Penjaga Untuk Mengembalikan Harga Dirinya Yang Dirasa Telah Tercoreng Oleh Sos Abunawas Yang Mulia Ujar Kepala Penjaga Satwa Malam Abunawas Memang Cerdik Tetapi Jika Kita Biarkan Ia Akan Membuat Aturan Istana Terlihat Lemah Izinkan Hamba Untuk Memberinya Ujian Terakhir Agar Kita Benar Benar Tahu Batas Kemampuannya Raja Mengangguk Baiklah Tetapi Pastikan Ujiannya Adil Aku Tidak Ingin Mengurangi Kehormatan Abunawas Esokan Harinya Abunawas Dipanggil Ke Istana Tantangan Baru Yang Terdengar Tampak Hampir Mustahil Abunawas Ujar Raja Kali Ini Aku Ingin Membawa Penjaga Istana Ke Hadapanku Tanpa Mereka Saya Telah Meninggalkan Pos Mereka Ini Tantangan Yang Terakhir Jika Kau Gagal Aku Tidak Akan Memberimu Kesempatan Lagi Abunawas Tersenyum Tipis Yang Mulia Saya Akan Mencoba Berikan Saya Waktu Seminggu Selama Seminggu Abunawas Tidak Menampakkan Diri Di Sekitar Istana Ia Menghabiskan Waktu Mengamati Kebiasaan Para Penjaga Dan Mencari Tau Kelemahan Yang Mungkin Bisa Ia Manfaatkan Ia Tau Bahwa Ini Bukan Sekedar Tantangan Kecerdikan Tetapi Juga Ujian Keberanian Dan Kesabaran Pada Hari Yang Telah Ditentukan Abunawas Mendatang Istana Dengan Membawa Sebuah Kereta Besar Yang Ditarik Oleh Dua Ekor Kuda Kereta Itu Dihias Dengan Mewah Penuh Kain Sutra Dan Penak Pernik Yang Berkilauan Untuk Apa Kau Disini Abunawas Tanya Kepala Penjaga Yang Sudah Menantinya Dengan Penucuriga Saya Membawa Hadiah Istimewa Untuk Yang Mulia Raja Jawab Abunawas Dengan Senyum Santai Tapi Hadiah Ini Begitu Berharga Sehingga Saya Membutuhkan Penjagaan Terbaik Untuk Mengantarkannya Langsung Ke Hadapan Raja Kepala Penjaga Mendengus Apa Maksudmu Hadiah Ini Adalah Sesuatu Yang Sangat Rapuh Dan Hanya Bisa Dibawa Oleh Tangan Terampil Seperti Milik Kalian Para Penjaga Terbaik Istana Jika Kalian Tidak Membantu Saya Khawatir Hadiah Ini Akan Terusak Sebelum Sampai Ke Hadapan Raja Kata Abunawas Sambil Menunjuk Ekspresi Serius Penjaga Yang Mendengar Itu Merasa Tersandung Mereka Saling Berpandang Lalu Kepala Penjaga Berkata Baiklah Kami Akan Membantumu Tapi Ini Hanya Karena Hadiah Itu Untuk Raja Para Penjaga Membantu Abunawas Membawa Kereta Kedalam Istana Mereka Dengan Hati-hati Memegangi Sisi Kereta Memastikan Tidak Ada Bagian Yang Jatuh Ataupun Rusak Ketika Mereka Tiba Di Depan Aula Kerajaan Abunawas Meminta Mereka Untuk Menunggu Sejenak Yang Mulia Raja Ajwar Abunawas Dengan Lantang Saat Menghadap Saya Telah Membawa Hadiah Istimewa Ini Dan Saya Tidak Melakukannya Sendirian Para Penjaga Istana Yang Begitu Setia Kepada Anda Telah Memberitahu Saya Membawa Hadiah Ini Kehadapan Anda Raja Terkejut Melihat Para Penjaga Yang Berdiri Di Aula Meninggalkan Pas Mereka Tanpa Sadar Ia Tertawa Terbak Abunawas Kau Benar Benar Tak Tertandingi Bahkan Penjagaku Yang Paling Setia Sekalipun Tidak Sadar Bahwa Mereka Telah Meninggalkan Tugas Mereka Kepala Penjaga Hanya Bisa Terdiam Dengan Wajah Merah Padam Ia Tidak Menyangka Bahwa Dirinya Dan Para Bawahannya Telah Tertipu Oleh Kecerdikan Seorang Abunawas Abunawas Melanjutkan Yang Mulia Hadiah Ini Adalah Pelajaran Bahwa Kepercayaan Dan Penghormatan Lebih Kuat Daripada Sekedar Perintah Ataupun Aturan Penjaga Istana Ini Tidak Meninggalkan Pas Mereka Karena Lalai Tetapi Karena Mereka Percaya Bahwa Tugas Ini Untuk Kehormatan Anda Wahai Raja Raja Menganggu Terkesan Dengan Kebiasanaan Abunawas Tidak Hanya Cerdas Abunawas Tetapi Juga Memiliki Pemahaman Mendalam Tentang Manusia Aku Akan Mengingat Pelajaran Ini Sebagai Penghargaan Raja Memberikan Hadiah Yang Jauh Lebih Besar Kepada Abunawas Dan Ia Juga Mengeluarkan Perintah Untuk Mengakhiri Semua Tantangan Kepada Abunawas Mengakui Bahwa Ia Telah Membuktikan Kecerdasannya Berkali Kali Kepala Penjaga Meskipun Merasa Malu Akhirnya Mengakui Kecerdasan Abunawas Abunawas Aku Tidak Lagi Bisa Menganggap Sebagai Lawan Kau Telah Membuatku Belajar Bahwa Akal Jauh Lebih Kuat Daripada Kekuatan Abunawas Tersenyum Dan Berkata Semua Ini Bukan Karena Saya Hebat Tetapi Karena Allah Memberi Akal Kepada Manusia Untuk Digunukan Untuk Digunakan Dengan Bijaksana Kisah Ini Menjadi Akhir Dari Semua Tantangan Yang Pernah Diberikan Kepada Abunawas Oleh Raja Harun Awas Nama Abunawas Semakin Harum Di Seluruh Negeri Sebagai Simbol Kecerdikan Keberanian Dan Kebijaksanaan Orang Orang Terus Menceritakan Kisah Ini Dari Generasi Ke Generasi Mengingatkan Bahwa Akal Yang Tajam Dan Hati Yang Tulus Mampu Menghadapi Tantangan Sebesar Apapun Dan Abunawas Ia Kembali Menjalani Hidupnya Dengan Damai Tetapi Tetap Siap Untuk Menghadapi Kejutan Kejutan Baru Yang Mungkin Datang Padanya Tama Cara Unik Abunawas Menalukan Penjaga Istana Pada Suatu Hari Raja Harun Al-Rasid Memanggil Abunawas Ke Istananya Raja Dikenal Gemar Memberikan Tantangan Kepada Abunawas Karena Ia Selalu Terpukau Dengan Kecerdasan Dan Kelucuan Abunawas Dalam Menyelesaikan Masalah Kali Ini Aku Punya Tugas Untukmu Abunawas Ujar Sang Raja Aku Ingin Kau Memasuki Istanaku Melewati Penjaga Penjagaku Yang Terkenal Tangguh Dan Tidak Pernah Lengah Tapi Ingat Kau Tidak Boleh Menggunakan Kekerasan Ancaman Atau Suap Jika Kau Berhasil Aku Akan Memberikan Hadiah Yang Besar Abunawas Menganggu Sambil Tersenyum Ia Tau Bahwa Ini Adalah Tantangan Yang Sulit Tetapi Ia Juga Yakin Bahwa Kecerdasannya Akan Memantunya Menemukan Cara Penjaga Istana Raja Harun Awas Dikenal Dengan Kedisiplinan Dan Ketajamannya Dalam Bertugas Mereka Selalu Sigap Memeriksa Siapapun Yang Hendak Masuk Ke Istana Bahkan Mereka Tidak Ragu Menolak Tamu Yang Tidak Membawa izin Abunawas Pun Mempersiapkan Diri Ia Mempelajari Kebiasaan Para Penjaga Dan Memperhatikan Bagaimana Cara Mereka Bekerja Ia Menghabiskan Beberapa Hari Mengamati Gerbang Istana Dari Kejauhan Mencari Celah Dalam Sistem Penjagaan Yang Tampak Sangat Sempurna Pada Pagi Hari Yang Cerah Abunawas Mendatangi Gerbang Istana Dengan Pakaian Yang Sederhana Ia Membuat Sebuah Kantong Besar Yang Tampak Penuh Namun Tidak Jelas Apa Isinya Ia Melangkah Santai Menuju Penjaga Utama Yang Berdiri Dengan Pedang Di Tangan Apa Keperluan mu Disini Abunawas Tanya Penjaga Itu Dengan Suara Tegas Aku Membawa Hadiah Istiwa Untuk Raja Jawab Abunawas Dengan Wajah Yang Serius Penjaga Itu Mengerutkan Dahi Tunjukkan Isinya Tanpa Surat Perintah Tidak Bisa Masuk Abunawas Berpura Bingung Oh Surat Perintah Aku Tidak Memilikinya Tapi Aku Yakin Raja Akan Sangat Senang Menerima Hadiah Ini Tidak Ada Isin Tidak Ada Masuk Kata Penjaga Dengan Tegas Sebuah Kotak Kecil Yang Tampak Mewah Baiklah Jika Aku Tidak Bisa Masuk Tolong Kau Sampaikan Sendiri Kotak Ini Kepada Raja Tapi Ingat Hanya Raja Yang Boleh Membukanya Penjaga Itu Curiga Tetapi Rasa Penasarannya Mengalahkan Keraguannya Ia Mengambil Kotak Itu Dan Memandang Abunawas Dengan Sangat Tajam Baik Aku Akan Menyampaikannya Tapi Kau Harus Menunggu Disini Silakan Kata Abunawas Sambil Tersenyum Penjaga Itu Membawa Kotak Tersebut Kedalam Istana Dan Menyerahkannya Langsung Kepada Sang Raja Yang Mulia Abunawas Memberikan Kotak Ini Untuk Anda Ia Mengatakan Bahwa Hanya Anda Yang Boleh Membukanya Raja Yang Penasaran Dengan Isi Kotak Itu Segera Membukanya Betapa Terkejutnya Ia Ketika Melihat Isi Kotak Membawa Aku Kehadapan Melalui Kotak Ini Raja Pun Tertawa Terbah Bahak Abunawas Benar-benar Cerdik Bahkan Tanpa Izin Ia Berhasil Masuk Ke Istanaku Melalui Akal Dan Kecerdasannya Raja Memerintahkan Penjaga Untuk Membawa Abunawas Kehadapannya Ketika Abunawas Tiba Raja Memberikan Hadiah Yang Telah Diberikan Dan Memujinya Di Depan Seluruh Pengawal Istana Abunawas Kau Memang Luar Biasa Kau Telah Membuktikan Bahwa Kecerdasan Bisa Menalukan Kekuatan Aku Tidak Pernah Busan Dengan Kejutan Kejutan Darimu Kata Raja Sambil Tersenyum Puas Abunawas Hanya Tersenyum Sambil Mengucapkan Syukur Sekali Lagi Ia Berhasil Menyelesaikan Tantangan Yang Tampaknya Mustahil Dengan Cara Yang Unik Dan Tidak Terduga Setelah Abunawas Menerima Hadiah Dari Raja Ia Kembali Ke rumahnya Dengan Penuh Kebanggaan Namun Seperti Biasa Kabar Tentang Kelihayanya Menyebar Keseluruh Pelosok Negeri Orang Berbicara Tentang Bagaimana Abunawas Berhasil Menalukan Penjaga Istana Tanpa Mengangkat Satu Jaripun Tetapi Ternyata Tidak Semua Orang Yang Senang Dengan Kecerdikan Abunawas Beberapa Pejabat Istana Terutama Kepala Penjaga Istana Merasa Malu Dan Dipermalukan Oleh Tindakan Abunawas Kepala Penjaga Merasa Harga Dirinya Jatuh Karena Dianggap Tidak Mampu Menjaga Pintu Istana Dengan Baik Abunawas Harus Diajar Di Pelajaran Kata Kepala Penjaga Kepada Beberapa Pejabat Lainnya Mereka Pun Bersekongkol Untuk Memberikan Abunawas Tantangan Baru Yang Mereka Yakini Tidak Akan Bisa Diselesaikan Olehnya Beberapa Hari Kemudian Kepala Penjaga Datang Ke Istana Dan Menghadap Raja Yang Mulia Aku Punya Usul Untuk Menguji Kecerdikan Abunawas Sekali Lagi Kita Berikan Tantangan Yang Lebih Sulit Agar Dia Tidak Terlalu Sombong Dengan Keberhasilannya Raja Yang Sedang Melihat Abunawas Diuji Setuju Dengan Usul Itu Baiklah Apa Tantangan Yang Kau Usulkan Kali Ini Kita Minta Abunawas Melewati Penjagaan Istana Tetapi Dengan Memerawas Sesuatu Yang Besar Dan Mencolok Yang Jelas Jelas Tidak Mungkin Bisa Ia Sembunyikan Jika Ia Gagal Ia Harus Menyerahkan Hadiah Yang Telah Kemberikan Sebelumnya Raja Tersenyum Dan Memanggil Abunawas Ke Istana Untuk Memberitahukan Tantangan Tersebut Abunawas Ujar Raja Aku Punya Tantangan Baru Untukmu Kau Harus Melewati Gerbang Istana Dan Membawa Benda Besar Yang Mencolok Penjagaku Akan Berusaha Menangkapmu Jika Mereka Berhasil Menghentikanmu Maka Kau Harus Mengembalikan Hadiah Yang Kuberikan Kemarin Abunawas Berpikir Sejenak Lalu Tersenyum Baiklah Yang Belia Saya Terima Tantangan Ini Berikan Saya Waktu Tiga Hari Untuk Mempersiapkan Diri Selama Tiga Hari Abunawas Memutar Otak Untuk Mencari Cara Yang Unik Dan Tak Terduga Ia Tahu Bahwa Menjaga Istana Kini Lebih Waspada Dan Semua Mata Akan Tertuju Padanya Pada Hari Ketiga Abunawas Muncul Di Gerbang Istana Membawa Sesuatu Yang Benar Benar Besar Dan Patung Itu Dibuat Dengan Sangat Indah Dan Hidihasi Dengan Marna Warna Mencolok Yang Menarik Perhatian Siapapun Yang Melihatnya Penjaga Istana Langsung Curiga Abunawas Apa Ini Kau Pikir Kami Akan Membiarkan Membawa Benda Besar Ini Melewati Gerbang Abunawas Tersenyum Tenang Tenang Aku Tidak Melanggar Aturan Ini Adalah Hadiah Untuk Raja Kau Hanya Perlu Jaga Mulai Memeriksa Patung Kuda Itu Dengan Teliti Mereka Memukul Mukul Mengetuk Bagian Bagian Kayunya Bahkan Menusuk Beberapa Bagian Dengan Tombak Untuk Memastikan Bahwa Patung Itu Tidak Berisi Apa Setelah Yakin Bahwa Patung Itu Hanyalah Kayu Solid Mereka Mengizinkan Abunawas Membawa Patung Itu Masuk Namun Apa Yang Tidak Mereka Ketahui Adalah Bahwa Abunawas Telah Membuat Ruang Rahasia Di Dalam Patung Tersebut Saat Penjaga Sibuk Memeriksa Bagian Luar Patung Abunawas Dengan Gesit Masuk Kedalamnya Melalui Pintu Kecil Yang Tersembunyi Di Sisi Belakang Patung Ketika Patung Itu Berhasil Melewati Gerbang Istana Para Penjaga Merasa Lega Patung Ini Hanya Hadiah Biasa Pikir Mereka Setelah Patung Itu Senyum Yang Lebar Raja Yang Menyaksikan Semua Ini Dari Balkon Tertawa Terbak Baha Abunawas Kau Benar Benar Tidak Ada Tandingannya Bahkan Dengan Tantangan Yang Lebih Sulit Kau Tetap Berhasil Melewati Penjagaku Kau Tidak Hanya Cerdik Tetapi Juga Memiliki Keberanian Luar Biasa Kepala Penjaga Hanya Bisa Menunduk Malu Sementara Para Penjaga Lainnya Bingung Bagaimana Mereka Bisa Tertipu Lagi Raja Memberikan Hadiah Yang Lebih Besar Kepada Abunawas Sebagai Tanda Penghargaan Atas Kecertikannya Kali Ini Aku Tidak Akan Memberi Tantangan Lagi Kau Telah Membuktikan Bahwa Akal Dan Strategi Lebih Kuat Daripada Kekuatan Fisik Abunawas Menerima Hadiah Itu Dengan Lenda Hati Kemudian Kembali Ke Rumahnya Dengan Senyum Kemenangan Sementara Cerita Tentang Kuda Kayu Raksasa Menjadi Legenda Baru Yang Terus Dicertakan Dari Generasi Ke Generasi Kisah Ini Menjadi Bukti Bahwa Kecertikan Dan Kreativitas Abunawas Selalu Mampu Mengatasi Tantangan Apapun Bahkan Yang Tampaknya Mustahil Sekalipun Ketika Abunawas Berhasil Melewati Penjaga Isana Untuk Kedua Kalinya Balik Kekaguman Raja Tersimpan Rencana Dari Kepala Penjaga Untuk Mengembalikan Harga Dirinya Yang Dirasa Telah Tercoreng Oleh Sos Abunawas Yang Mulia Ujar Kepala Penjaga Satu Malam Abunawas Memang Cerdik Tetapi Jika Kita Biarkan Ia Akan Membuat Aturan Istana Terlihat Lemah Izinkan Hamba Untuk Memberinya Ujian Terakhir Agar Kita Benar-benar Tahu Batas Kemampuannya Raja Mengangguk Baiklah Tetapi Pastikan Ujiannya Adil Aku Tidak Ingin Mengurangi Kehormatan Abunawas Esokan Harinya Abunawas Dipanggil Ke Istana Di Hadapannya Raja Mengutarakan Tantangan Baru Yang Terdengar Tampak Hampir Mustahil Abunawas Ujar Raja Kali Ini Aku Ingin Membawa Penjaga Istana Ke Hadapanku Tanpa Mereka Saya Telah Meninggalkan Memberimu Kesempatan Lagi Abunawas Tersenyum Tipis Yang Mulia Saya Akan Mencoba Berikan Saya Waktu Seminggu Selama Seminggu Abunawas Tidak Menampakan Diri Di Sekitar Istana Ia Menghabiskan Waktu Mengamati Kebiasaan Para Penjaga Dan Mencari Tau Kelemahan Yang Mungkin Bisa Ia Manfaatkan Ia Tau Bahwa Ini Bukan Sekedar Tantangan Kecerdikan Tetapi Juga Ujian Keberanian Dan Kesabaran Pada Hari Yang Telah Ditentukan Abunawas Mendatang Istana Dengan Membawa Sebuah Kereta Besar Yang Ditarik Oleh Dua Ekor Kuda Kereta Itu Dihias Dengan Mewah Penuh Kain Sutra Dan Penak Pernik Yang Berkilauan Untuk Apa Kau Disini Abunawas Tanya Kepala Penjaga Yang Sudah Menantinya Dengan Penucuriga Saya Membawa Dia Istimewa Untuk Yang Mulia Raja Jawab Abunawas Dengan Senyum Santai Tapi Hadiah Ini Begitu Berharga Sehingga Saya Membutuhkan Penjagaan Terbaik Untuk Mengantarkannya Langsung Kehadapan Raja Kepala Penjaga Mendengus Apa Maksudmu Hadiah Ini Adalah Sesuatu Yang Sangat Rapuh Dan Hanya Bisa Dibawa Oleh Tangan Tangan Terampil Seperti Milik Kalian Para Penjaga Terbaik Ini Akan Terusak Sebelum Sampai Kehadapan Raja Kata Abunawas Sambil Menunjuk Ekspresi Serius Penjaga Yang Mendengar Itu Merasa Tersanjung Mereka Saling Berpandangan Lalu Kepala Penjaga Berkata Baiklah Kami Akan Membantumu Tapi Ini Hanya Karena Hadiah Itu Untuk Raja Para Penjaga Membantu Abunawas Membawa Kereta Kedalam Istana Mereka Dengan Hati-hati Memegangi Sisi Kereta Memastikan Tidak Ada Bagian Yang Jatuh Ataupun Rusak Ketika Mereka Tiba Di Depan Aula Kerajaan Abunawas Meminta Mereka Untuk Menunggu Sejenak Yang Mulia Raja Ajwar Abunawas Dengan Lantang Saat Menghadap Saya Telah Membawa Hadiah Istimewa Ini Dan Saya Tidak Melakukannya Sendirian Para Penjaga Istana Yang Begitu Setia Kepada Penjaga Yang Berdiri Di Aula Meninggalkan Pas Mereka Tanpa Sadar Ia Tertawa Terbak Abunawas Kau Benar Benar Tak Tertandingi Bahkan Penjagaku Yang Paling Setia Sekalipun Tidak Sadar Bahwa Mereka Telah Meninggalkan Tugas Mereka Kepala Penjaga Hanya Bisa Terdiam Dengan Wajah Merah Padam Ia Tidak Menyangka Bahwa Dirinya Dan Para Bawah Yang Mulia Hadiah Ini Adalah Pelajaran Bahwa Kepercayaan Dan Penghormatan Lebih Kuat Daripada Sekedar Perintah Ataupun Aturan Penjaga Istana Ini Tidak Meninggalkan Pas Mereka Karena Lalai Tetapi Karena Mereka Percaya Bahwa Tugas Ini Untuk Kehormatan Anda Wahai Raja Raja Menganggu Terkesan Dengan Kebiasanaan Abunawas Kau Tidak Hanya Cerdas Abunawas Tetapi Juga Memiliki Pemahaman Mendalam Tentang Manusia Aku Akan Mengingat Pelajaran Ini Sebagai Penghargaan Raja Memberikan Hadiah Yang Jauh Lebih Besar Kepada Abunawas Dan Ia Juga Mengeluarkan Perintah Untuk Mengakhiri Semua Tantangan Kepada Abunawas Mengakui Bahwa Ia Telah Membuktikan Kecerdasannya Berkali Kali Kepala Penjaga Meskipun Merasa Malu Akhirnya Mengakui Kecerdasan Abunawas Abunawas Aku Tidak Lagi Bisa Menganggap Sebagai Lawan Kau Telah Membuatku Belajar Bahwa Akal Jauh Lebih Kuat Daripada Kekuatan Abunawas Teresenyum Dan Berkata Semua Ini Bukan Karena Saya Hebat Tetapi Karena Allah Memberi Akal Kepada Manusia Untuk Digunukan Untuk Digunakan Dengan Bijaksana Kisah Ini Menjadi Akhir Dari Semua Tantangan Yang Pernah Diberikan Kepada Abunawas Oleh Raja Harun Awas Nama Abunawas Semakin Harum Di Seluruh Negeri Sebagai Simbol Kecerdikan Keberanian Dan Kebijaksanaan Orang Orang Terus Menceritakan Kisah Ini Dari Generasi Ke Generasi Mengingatkan Bahwa Akal Yang Tajam Dan Hati Yang Tulus Mampu Menghadapi Tantangan Sebesar Apapun Dan Abunawas Tama Dari Kisah Ini Kita Bisa Mengambil Beberapa Pelajaran Berharga Yang Pertama Kecerdasan Adalah Anugrah Allah Yang Harus Digunakan Dengan Bijak Abunawas Menunjukkan Bahwa Menggunakan Akal Dengan Hikmah Dapat Menyelesaikan Masalah Tanpa Harus Menyakiti Orang Lain Yang Kedua Sikap Tenang Dan Berfikir Jenih Adalah Kunci Menghadapi Tantangan Abunawas Tidak Terburu-buru Dalam Bertindak Tetapi Mencari Solusi Terbaik Yang Ketiga Hikmah Dibalik Kesulitan Setiap Tantangan Yang Allah Berikan Pasti Mengandung Pelajaran Jika Kita Mau Merenungi Dan Menghadapinya Dengan Sabar Sahabat Yang Dirahmati Allah Demikianlah Kisah Abunawas Kali Ini Semoga Kita Semua Bisa Mengambil Pelajaran Dari Kecerdasannya Dan Menerapkannya Dalam Kehidupan Karunia Yang Harus Digunakan Untuk Kebaikan Dan Setiap Masalah Yang Kita Hadapi Adalah Ujian Yang Dapat Kita Atasi Dengan Izin Allah Akhir Kata Jazakumullah Khairan Atas Perhatian Sahabat Semua Jangan Lupa Untuk Menyukai Membagikan Dan Mendingalkan Komentar Di bawah Agar Lebih Banyak Yang Terinspirasi Akhir Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa